Intro Sahabat Liputanem.com Untuk News Flash kali ini adalah informasi mengenai Begal Depok Yang dalam setahun melancarkan aksinya sebanyak 30 kali dalam 2 daerah Informasi tadi akan kami sampaikan dalam News Flash Dan berikut adalah News Flash selengkapnya Salah seorang anggota sindikat Curanmor yang biasa beroperasi di Jabodetabek berinisial MB Mengaku telah melakukan aksi Curanmor sebanyak 30 kali sejak tahun 2014 MB mengaku berperan sebagai eksekutor alias tukang Begal Yang biasa beroperasi di daerah Sawangan, Depok, dan Tanggerang Sedangkan rekannya SH yang berperan sebagai penada mengaku 34 kali menerima barang curian Untuk dijual dalam bentuk on the deal Dalam aksinya selain menggunakan kunci T Para pelaku juga mempersiapkan kunci master yang digunakan sewaktu mereka kesulitan membobol kendaraan Sebelumnya Polresta Depok berhasil mengamankan 9 orang pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor Baik roda 2 maupun roda 4 Bagi sahabat Liputan 6.com informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada News Flash kali ini Untuk informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputan6.com Atau silahkan follow twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan 6 online Dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputan6 Saya Ruby pamit untuk News Flash dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih